Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita akan membuat aktiviti diagram untuk poin yang kedua ya yang pertama sudah pendaftaran berarti pembayaran iuran simpanan simpanan wajib sekolah-olah tiap bulan jadi ketika kita menjadi seorang anggota kooperasi maka kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anggota adalah melakukan pembayaran iuran iuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya adalah pembayaran iuran simpanan wajib besarannya bervariasi ya tergantung dari kebijakan kooperasi itu sendiri gitu jadi dia wajib dibayarkan tiap bulan gitu jadi makanya tidak semua karyawan atau karyawati itu otomatis terdaftar jadi anggota kooperasi karena memang ada kewajiban untuk pembayaran iuran simpanan wajib biasanya itu bisa jadi dipotong otomatis dari gaji ya atau mungkin dilakukan secara manual cuma kalau secara manual ya ribet juga ya kalau misalkan dia harus datang ke kooperasi lalu menyerahkan simpanannya gitu tergantung dari kebijakan masing-masing ya gitu nah kemudian ada iuran sukarela sukarela itu kalau dia mau nabung ya kalau dia nabung dari kooperasi suatu saat ya tujuannya sih buat memperbesar pelapuan peminjaman ya kalau suatu saat dia ingin meminjam uang dari kooperasi tersebut berarti dilihat dari jumlah simpanan dia punya ya digabungan darah simpanan wajib dengan simpanan sukarela gitu jadi ngomongin tentang benefit sebelumnya atau keuntungan sebelumnya dia bisa melakukan peminjaman ya dilihat dari berapa jumlah simpanan yang sudah masuk gitu jadi gak mungkin kalau misalkan apa namanya dia belum punya simpanan lalu dia mengajukan peminjaman gitu nah disini kita akan bahas tentang pembayaran iuran simpanan wajib sukarela tiap bulannya berarti kita masuk lagi ke visionya kita buat halaman baru disini ada halaman baru nah sama kayak tadi kita buat swimlane nya berarti ada dua lagi tadi simpanan wajibnya gitu ini hubungannya dengan pembuatan laporan yang biasanya ya gitu oke disini berarti activity diagram pembayaran iuran ini anggota saja karena harus dimilih anggota ya kemudian disini admin kooperasi admin kooperasi kita gedein oke kita mulai lagi dengan initial note nya lalu biasanya biasanya suka ada form setoran ya harusnya ada form setoran ya berarti mengajukan pembayaran disini kita anggap kalau pembayarannya secara manual ya karena memang kalau dipotong gaji kan sukarela kan bingung ya berarti kalau itu kita buat manual saja jadi dia harus melakukan pembayaran secara manual pembayaran iuran wajib dan sukarela lalu ini admin aduh admin nya memberikan form pembayaran iuran kemudian diserahkan kepada anggota mengisi form pembayaran iuran kemudian mengecek form pembayaran dan uang kemudian ada pertanyaan lengkap atau tidak form lengkap kalau tidak dia balik lagi ke sini ini kita kasih relasi dari sini ke sini kemudian dari sini ini ke sini ini ke sini terus ini ke sini ini ke sini terus kalau lengkap berarti dia bukti pembayaran ini diserahkan ke anggota berarti ini dari decision ditarik ke sini ini ditarik ke sini nah ini selesai jadi bukti pembayarannya merupakan dokumen kalau dia sedang melakukan pembayaran jadi jadi dimulai kemudian dari anggota melakukan pembayaran iuran wajib dan sukarela kemudian admin koperasi memberikan form pembayaran iuran kemudian oh ini ditambahkan satu lagi ini harusnya ini digeser ke bawah dia menerima ya dia menerima pembayaran dulu disini ini kesini nah ini baru dia mengisi ini adalah ppt diagram pembayaran iuran simpanan wajib dan simpanan pokok baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menerima selamat menerima selamat menerima